Di kantor Komisi Urusan Pertembakawan Pemekasan atau KUTP inilah dua organisasi di bawah kewenangan pemerintah daerah masing-masing menyatukan misi berkomitmen untuk meningkatkan urusan pertembakawan di daerahnya. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Pemekasan ini, KUTP Kota Jember menilai bahwa isu global larangan perokok sangatlah tidak wajar. Ketua KUTP Jember mengungkapkan dalam mengeluarkan kebijakan tersebut hendaklah membuat kebijakan berhati-hati dalam berstatement. Sebab dirinya menilai hal itu akan mengerugikan bangsa kita, yakni negara Indonesia yang 30% penduduknya masih bergantung kepada tembakau. Kalau masalah isu global untuk merokok tidak bagus, tidak menggantikan kesehatan. Saya terserang saja salah seorang yang akan menolak. Karena penelitiannya WHO dari Munika mengatakan bahwa asaf apa itu bukan saya tak sitif. Dan itu bukan urusannya kesehatan saja, tapi juga urusannya semua stakeholder dari tembak. Borekan itu harus buktikan dulu. Karena teman-teman kita yang farmorologi itu juga mengatakan belum tentu itu ada itu. Berkat dorongan KUTP Jember inilah keinginan kuat Ketua KUTP Pamekasan juga muncul untuk terus meningkatkan kinerjanya meski usianya masih dini. Pasalnya terobosan baru akan terus dilakukan untuk mensejahterahkan masyarakat petani tebakau Pamekasan. KUTP tetap berkomitmen akan terus mengawal persoalan pertempatan dari bulu sampai ini. Dan kebetulan Bani Suri kita kedatangan tamu perhormatan dari kondisi usian tempat KUTP Jember yang dimimpin langsung oleh Bapak Profesor Doktor Kampung. Kita sudah banyak yang masukkan kepada KUTP dan insya Allah kita akan terus bersemangat ke depan yang walaupun perjalanan kita mungkin tidak seoptimal yang kita bayangkan. Dari usia kita kan masih baru sekian bulan, kemudian dari faktor-faktor yang lain kita masih sangat terbatas. Oleh karena itu mungkin di depan kita tetap membutuhkan hubungan dari semua pihak bahwa komisi dan tempat KUMI akan terus secara commitment untuk mengawal petani tempat kita agar di depan mereka bisa lebih baik. Kunjungan kerja KUTP Jember ke Kabupaten Pamekasan ini merupakan kunjungan pertama, namun hubungan emosional kedua belapia sudah lama terjalin. Dalam kunjungannya tersebut, KUTP Kota Jember juga dihadiri oleh sejumlah birokrasi dari Jawa Timur. Dari Pamekasan, Muhammad Mokri memberitakan. Dari Pamekasan, Muhammad Mokri memberitakan.